Kayaknya kemarin dijodohin nama ini, jodohin nama itu, belum ada nih, belum ada yang nyangkut Lagian hari juga belum selesai guys, ya jadi ada yang jodohin Kalau udah nih Hari ini menghadiri acara Donor Dara, ikut Donor Dara juga Alhamdulillah tadi ikut Donor Dara juga, menghadiri acara Donor Dara Happy banget, bisa ikut berpartisipasi, senang banget, ya mudah-mudahan sangat bermanfaat buat orang lain Seberapa sering sih, Mak, ikut Donor Dara? Sejujurnya ini aku udah yang keempat kali, waktu itu juga ada Donor buat beberapa orang, memerlukan sih pada saat itu Ini tadi rasanya seperti apa sih, Mak? Iya Tadi kas, katanya kalau Vena-nya... Iya, kebetulan kan aku punya Vena kecil, jadi sebenarnya ada sedikit ketakutannya tuh bukan takut jangan Jarunya, tapi lebih takut kayak gak langsung dapet gitu loh, tapi ternyata tadi memang udah profesional Udah masukinnya cukup sekali masuk, padahal jarunya segede-gede apa tadi, tapi ya Alhamdulillah ya gak sakit sama sekali, dicabutnya pun gak sakit-sakit sama sekali Tapi efeknya ketika bis Donor seperti apa disini? Hmm, efeknya mau tidur, tapi kalian ganggu Kebetulan efeknya gak ada apa-apa, semuanya baik-baik aja sih, ya mudah-mudahan... Aku sih planningnya kan sekarang lagi hobi lari, jadi mudah-mudahan sih bisa nih, tapi kayaknya disarankan tidak olahraga dulu, tapi ya kita lihat lah Apakah nanti tiba-tiba saya lari? Saya jelasin alfbi larinya apa rasanya sih, alfbi lari dari sejak kapan alfbi lari? Lari aku udah dari 5 bulan sih, memang buat sehat aja sih sebenarnya Nah itu gimana, biasanya berapa jam kalau ketika lari dan kiatnya, supaya kuat lari seperti apa sih? Ehm, kiat buat kuat lari ya, cukup tidur, makan juga cukup banyak Terus kemudian, ya lari ya sekuatnya ya beberapa jam, paling ya dari ada 5 kg, 10 kg Maaf, apa sih yang buat jatuh cinta dunia lari? Sebenarnya olahraga lari itu adalah olahraga yang paling murah menurut aku ya Yang sebenarnya kita cuma butuh sepaku lari yang bagus, terus sudah Tapi kemudian pada saat kita udah lari 1 kg, 2 kg, 3 kg, itu adalah melawan diri sendiri tuh Kan kita tuh yang melawan, aduh udah mulai capek, aduh, stop nggak ya? Nah itu, itu adalah olahraga yang menurut aku melawan diri sendiri Karena kan kita sendirian, kalau aku olahraga lari sendirian ya Maksudnya nggak perlu ada temen di samping pun, aku lari sendiri sekitaran deket rumah aku Atau pun di GBK, atau part 3 day ini, jadi ya sendiri aja Paling jauh berapa pulang? Saat ini masih 10 kg sih, 10 kg Lagi mau tanggian 21 ya, pelan-pelan Kalau awet, tips awet muda di usia saat ini dan menjadi single mom seperti apa? Tips awet muda Kehagiaan Selalu bersyukur Kemudian cukup tidur, rajin olahraga, menjaga pola hidup sehat Tadi dijodohin sama Bangka? Iya, di Bolo gimana katanya? Jolok, kayaknya kemarin dijodohin sama ini, jodohin sama itu, belum ada nih, belum ada yang nyangkut Lagian Ari juga belum selesai guys, ya jadi ada yang jodohin Kalau udah selesai gimana? Kalau udah nih, PDK segera Mau nggak, kalau udah selesai, mau nggak? Coba yang ditanya, orang yang laki, biasa kan yang ngejar laki ya, kalau saya mah liat nanti Tapi Mas, nggak kriteria pria hidangan? Nggak tahu, aku belum tahu ya Memang, semenjak jadi single parent nih, banyak nggak sih teman-teman sahabat yang deketin? Teman-teman sahabat deketin, apa cowok deketin? Kalau teman-teman sahabat akan nyoblangi, nyoblangi Banyak nggak sih biar olah Ramlan ini nggak sendiri mulu? Nggak apa, pasti sendiri-sendiri nggak ada masalah Yang penting kan fokusnya aku adalah anak-anak Untuk saat ini aku itu memang belum mencari servis pasangan, ya maksudnya aku juga nggak mau tak kabul ya Saat ini aku lagi fokus, anak aku Sean udah lulus, aku pengen dia masuk dulu Insya Allah mudah-mudahan dapat diversitas yang baik Kemudian Alina juga sekolahnya bagus, hasilnya Adrina juga Jadi yang fokus aku ke tiga anak-anakku Kalau jodoh, Insya Allah kalau memang ada yang terbaik buat Allah Kadang-kadang ada yang di depan mata, mungkin ada yang masih jauh, jadi belum tahu Kita jalanin aja, sebisanya Selain dicomblangin mungkin ada orang juga yang supaya rugi Bang, comblang, nggak ada, udah nggak ada Sean sendiri kan kemarin sempat putus, sekarang udah punya puceran Sean juga fokus mau kuliah Jadi ya aku bilang kalau cewe mah gampang, usianya juga masih 18 tahun, masih menikmati masa-masa hidup Seperti ibunya menikmati Kemarin putus sama Laura, galung nggak sih? Nggak, sama sekarang Malah happy atau gimana? Siapanya nih? Yang happy ya ibunya apa Sean? Kalian pancing yang mana nih? Kalau mami sendiri pas... Kalau aku putusnya, eh putusnya, aku putus sebuah relationship itu kayaknya sih wajar aja Apalagi untuk umuran Sean ya Jadi ya itu adalah proses dia menjadi dewasa Proses kita aja lagi putus cinta, proses kita galau-galau pas dalam itu proses kita Jadi Sean saya rasa seperti itu, tapi... Kenapa? Saya sangat kagum, ternyata pada saat aku putus itu dia nggak ada Nangis pun nggak, jadi biasa aja Input, ngasih input apa bang? Sean sendiri Ya, aku cuma ngasih tau, Sean sedih, it's okay, gitu Kan tau sendiri anak aku kayak, nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong, ya kan? Harus ceweknya juga nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong Oke